Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Setelah menjalani satu setengah bulan pendidikan dan pelatihan, para guru SMK dari seluruh Indonesia dinyatakan lulus uji kompetensi pelambing. Para guru memiliki bekal baru untuk mencetak SDM SMK yang siap kerja. Seperti apa pelatihan yang diberikan? Simak liputan Eko Frimandani dan Juru Kamera Ajat Hudianto. Perkenalkan, nama saya Siska Aris Menulang. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, Papua Barat. Tujuan saya mengikuti kegiatan program upskilling dan reskilling pada tahap ketiga, namun angkatan kedua kami. Pertama, saya merasa menambah soft skill dan hard skill saya, yaitu pengetahuan maupun ketampilan saya. Perkenalkan, nama saya Gatot Suherman. Lahir dan besar di kota Bima, NTB. Kebetulan di background-nya adalah SMK, jurusan bangunan ya, di SMK-nya. Terus berkesempatan melanjutkan studi di ITS Surabaya, kerjasama dengan PEDC Malang di jurusan lambing. Ada beban tersendiri nggak sih, mengajar orang yang biasa mengajar? Pasti punya beban itu, pasti. Siapapun saya rasa tokoh siapapun, kalau itu pesertanya guru, pasti punya beban itu. Kita menggunakan pemanas listrik. Saya akan peragakan, Bapak-Ibu. Sudir ya, Bapak-Ibu ya. Saya sampaikan, datang bersama adalah satu awal. Bertahan untuk bersama adalah kemajuan. Bekerja bersama adalah keberhasilan. Tentu di situ dituntut teamwork. Jika ada sesuatu yang kurang di satu orang, dua orang peserta, tim lain harus ikut membantu. Itulah namanya Diklat. Diklat itu tidak melihat siapa yang terbaik, siapa yang nggak. Adalah teamwork. Itu yang dipentingkan dalam Diklat. Karena ini mereka dari seluruh Indonesia dan bawa pulang hal yang sama nantinya. Tentu kalau ada tidak sesuai, kita akan tegas memberikan sanksi. Dampangnya sangat besar sekali, Mas. Sehingga waktu pendalaman dua minggu itu, yang saya dapatkan itu ada bekal. Sehingga waktu kami ke Jakarta untuk mengikuti OJT selama 60 JT, selama satu minggu di PT Agung Sedayu Group. Di situ kami dilatih untuk berbaur dengan lingkungan, dengan para tukang-tukang. Kita memang merasakan, terasa sekali di situ. Langsung skill kita main. Di situ kami mencoba mempraktekan apa yang kami dapatkan selama pendalaman. Dengan mungkin waktu kami sebelum datang ke WTC sini, kami diberikan arahan sedikit. Sehingga kami mempraktekannya itu. Dan kami rasakan itu bermanfaat. Terutama untuk saya. Saya statusnya sudah berkawin. Memiliki dua putra dan satu putri. Kangen sih, Mas. Karena kan hampir tiga minggu lebih kami sudah meninggali keluarga. Juga pekerjaan kami. Namun ya itu, karena ada beban moral dan tanggung jawab yang kami harus laksanakan. Dan itu sudah menjadi tekad kami mengikuti kegiatan upskilling, reskilling. Sehingga itu ada, apa ya, di dalam menang saya itu harus selesai. Walaupun taruhannya keluarga gitu, ditinggalin gitu. Waduh, ini kalau bicara kesan sebenarnya saya gak mau berpisah dengan Bapak Ibu Guru ini yang tahap satu, tahap dua. Tapi karena terbatas dengan waktu, waduh luar biasa ini melekat khusus pribadi saya. Melekat di seumur hidup di saya. Mudah-mudahan yang saya harapkan juga ke teman Bapak Ibu. Barokah apa yang disampaikan melalui daring, melalui pendalaman materi OJT, dan uji kompetensi itu Barokah. Dan itu ditularkan ke anak didinya. Itu yang kami harapkan. Karena apa? Karena tugas kita bersama mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, saya Lita dari BBPP MPV BOE Malang. Saya berterima kasih sekali Bapak telah mendinding peserta instalasi pelambing dalam gedung selama 100 JP, yaitu pada OJT dan UKK. Berdasarkan hasil penilaian kami, semua peserta dinyatakan lulus. Untuk itu, sebagai perwakilan dari peserta instalasi pelambing dalam gedung batch 2, saya panggil Ibu Jessica. Saya panggil Ibu Jessica. yang bisa kita bekerja atau yang bisa kita istilahkan dengan magang. Apabila 60 ribu lebih perusahaan menengah dan perusahaan besar tersebut berkenan membuka pintunya untuk tempat anak-anak kita magang atau untuk tempat lembaga kursus pelatihan menimba ilmunya betapa situasinya kokakasi Indonesia. Kokakasi itu adalah sekolah yang siap kerja. Beda dengan universitas, beda dengan sekolah-sekolah umum. Karena sekolah umum, teori yes, sepakat kita teori. Tapi tidak pegang barangnya punya masalah di sana. Tapi kita dikokasi, teori kita peroleh, praktek kita peroleh. Terima kasih Mitra Studi, terima kasih WESPEC, terima kasih juga untuk BB, PP, MPP Boy Malang yang sudah memfasilitasi kami dan sudah memberikan kesempatan kepada kami. SMK bisa! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? SMK bisa! SMK bisa! SMK buat biasa!